10 November ini begitu banyak bonek atau supporter fanatik Persebaya Inilah dia Persebaya Asuhan Pelatih Danur Windo Ya Yopi menarik sekali untuk melihat line up yang diturunkan oleh Persebaya Dimana Anang Maruf akan melakukan comeback setelah cedera cukup lama Ketika cedera menghadapi Persitara Dan kita lihat di depan ada Andi Odang dan juga Josh Maguire Dan John Tarpon akan memegang kunci untuk memecahkan kebunduan melawan Sriwijaya FC Dan inilah dia Sriwijaya FC Asuhan Pelatih Coach Rahmat Darmawan Ya kita melihat disini ada beberapa perubahannya Karis Julianto tidak bermain di lini belakang digantikan oleh Bobby Satria Kemudian Ponario Astaman kita tahu juga tidak bermain dari Tony Untuk pertanyaan kali ini dan beberapa saat lagi inilah dia kick off babak pertama Persebaya Surabaya menjangu Sriwijaya FC Anang Maruf Setelah cedera cukup lama Dislokasi pergelangan tangan Kembali turun pada pertandingan kali ini Andor Senda Silva Cukup janggal Bung Kita mendengar suara dari pemain-pemain ini Selama ini kita selalu mendengar suara dari supporter fanatik Persebaya Surabaya Dari bonek-bonek Ya kit kayang bagam Dan sebuah percobaan dari Richard Anori Obiora Masih melambung jauh di atas gawang dari Endra Prasetya Usaha yang sangat baik tadi dilakukan oleh Obiora di awal-awal pertandingan Untuk menyatakan bahwa niat Sriwijaya adalah memenangkan pertandingan pada sore hari ini Terlebih dengan tadi dengan keadaan standion yang seperti ini Yopi Keuntungan tersendiri tentunya Tidak diganggu Dalam tanda kutip Oleh supporter-supporter dari Persebaya Takau Cida Berikan pada Jayusman Triasdi Pemain tim nasional U23 Terdengar semuanya instruksi dari pinggir lapangan Isna Nali berikan pada Kit Kayang Bagams Luki Wahyu berikan pada Anang Maruf Kembali Anang Maruf Mantan punggawah PSSI Primavera Jon Takporsong kali Offside Andi Odan Ya, Persebaya Surabaya yang merupakan juara Liga Indonesia 96, 97 dan 2004 Dan juga berperingkat 4 divisi utama 2008 yang lalu Telah melewati 17 pertandingan selama putaran pertama Dengan menghasilkan 6 kali kemenangan 4 kali seri dan 7 kali kalah Dengan 28 gol tercipta Namun 28 gol juga Kebobolan kegawang Persebaya Dengan nilai 22 saat ini Persebaya menempati peringkat ke-12 Sebaliknya, Sriwijaya FC Juara Liga Indonesia 2007 dan Kopa Indonesia 2007-2008 Telah melewati 17 pertandingan selama putaran pertama Dengan menghasilkan 7 kali menang 4 kali seri dan 6 kali kalah Dengan 22 gol tercipta Dan 25 gol kebobolan Nilai 25 berada di peringkat 10 Dan inilah dia saat ini Sriwijaya FC Berusaha untuk membangun serangan Lewat kaki Zarahan Taufik Direbut oleh Zarahan kali ini Richard Honore Offside Ya, beruntung ya kita melihat Lini belakang Persebaya bisa Sangat efektif Menerapkan perangkap offside Kalau tidak kita bisa melihat itu Akan menjadi Sesuatu situasi yang membahayakan Dan Sangat menarik Melihat bagaimana tadi Zarahan pun Bisa mencuri bola Karena ada Karena kurangnya komunikasi Di lini belakang Persebaya Ini mungkin satu hal yang Kerap kali sering muncul Di kompetisi Indonesia Super League Musim ini bagi Persebaya Surabaya Di lini belakang Ada senda silva bayang bayangi Richard Honore Obiora Bukan sebuah pelanggaran Namun hanya lemparan ke dalam Arief Suyono Bantan pemain Arema Malang Balitoni Sucipto John Takpor John Takpor songkali Cari kawan Umpan terobosan Sayangnya kita melihat ini adalah Kali kedua John Takpor memberikan umpan Dan Andi Odang berada pada Posisi offside Namun ini adalah kali kedua juga Kalau kita perhatikan disana Ada seorang Anang Maruf Yang justru melakukan overlapping Tapi tidak terlihat Oleh seorang John Takpor Sayang karena kita tahu Bagaimana keahlian Seorang Anang Maruf Apabila ia melakukan overlapping Dan juga dalam hal memberikan umpan Kepada penyerang di depan Langgaran Anderson Da Silva Yang selalu menempel pergerakan dari Obiora Ya Richard Honore Obiora Pemain asal Nigeria Telah mencetak tiga gol musim ini Kate Kayamba Gams Bersiap-siap untuk menerima Sebuah umpan matang dari Amri Zal tentunya Amri Zal angkat ke dalam kotak penalti Ada Precious Emergerai Gams Seperti latihan Bung Kalau kita melihat kedua kesebelasan Endang Prasetya Taka Uchida Dersen Pemain asal Brazil Dan juga pernah perkuat PSSS Sleman Jayus Man John Takpor Luki Wahyu Masih Luki Wahyu dengan Andi Odang kerjasama Anak Maruf Jayus Man Triasdi Taufik Salah umpan Jayus Man Jayus Man Triasdi Pemain PSM musim lalu Amri Zal Dikapada Arief Suyono Kerjasama 1-2 Zarahan kembali Obiora Percobaan dari luar kotak penalti Obiora Ya percobaan yang sedikit sia-sia dari Obiora Karena kita tahu bahwa tadi ada opsi di tengah Seorang Keith Kayamba Gams berdiri bebas Sehingga Membunyai kesempatan untuk setidaknya membahayakan gawang Persebaya Opsi yang kurang tepat saya rasa dari seorang Obiora Untuk melepaskan tembakan langsung dari sudut yang sangat sulit tentunya Tony Sucipto Gams lepas dari keawalan Masih dapat dihalau oleh Taka Uchida Iya kita lihat tadi ada pengawalan yang tidak sempurna Dari Jayus Man dan juga Anang Maruf Dimana mungkin Anang masih belum sama speednya dengan teman-teman lainnya Karena lama cedera Dia perlu waktu Menyamakan kondisinya kembali Tentunya juga sangat sulit untuk menjaga seorang Keith Kayamba Gams Yang memiliki pergerakan sangat mobile Dari wing kiri tentunya John Takpor Anang Maruf Angkat jauh ke depannya di tujuan Andi Odang Kawal ketat oleh Precious Masih Andi Odang John Takpor songkali Anang Maruf Rubahara Mat Halil kali ini Mat Halil Terlalu jauh Kita lihat itu adalah keputusan yang sangat spekulatif Dari Mat Halil Padahal Mat Halil juga adalah tipe pemain yang gemar Melakukan overlapping dan juga memberikan umpan Mungkin karena ini adalah menit-menit awal Para pemain juga tampaknya ingin beradaptasi Dengan situasi di atas lapangan hijau Dimana kita melihat cuaca pun cukup terik Sehingga tidak mudah juga bagi para pemain Untuk langsung tancap gas Senan Ali Ket Kaya Mba Gams Ya kembali Masih Alam Sian Asution Masih Alam Sian Asution Belanggaran Sulaiman Alam Sian Asution Sedikit protes dari pemain Sriwijaya Coach Rahmat Darmawan Yang pernah bermain di Persija Jakarta Juga pernah melatih Persipura Dengan membawa juara Liga Indonesia 2005 Joss Maguire Ya Obiora Backpass pada Endra Prasetya Taufik Terima kasih pemain-pemain Persebaya Anang Maruf kali ini Kembali Taufik Andi Odang Andi Odang percobaan dari luar kotak finaliti Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu Ya suatu skema serangan terbaik mungkin Yang dijalankan oleh Persebaya Sepanjang pertandingan ini Dan tadi Sebuah tendangan on target Dari Andi Odang Ya kita juga bisa melihat ya disini Bahwa Peran seorang Josh Maguire Sangat sentral Artinya Meskipun disini John Takpor adalah Seorang perancang serangan Namun justru Josh Maguire lah yang Saya melihat diberikan Tugas ya untuk mendistribusikan bola Kita melihat disini Bagaimana Pemain asal Australia Josh Maguire Yang sudah mencetak 3 gol Tanpa Menjadi Dirigen Untuk Mendistribusikan bola Namun hingga saat ini Belum ada juga Sebuah umpan terobosan Yang mampu disodorkan oleh Josh Yang juga memiliki insting Yang sangat baik Dalam hal mencetak gol Terima kasih Feri Rotisul Mengasai bola penuh Amri Iza Sulaiman Alam Syah Isna Nali Obiora Masih bermain di Sektor lapangan tengah Pemain-pemain Sriwijaya Masih mencoba menguasai Satu dua yang cukup efektif Namun lepas Kontrol bola Dan kali ini Andi Odang Terlalu deras Namun masih dapat dikejar oleh John Takpor John Takpor Bayang-bayang yang ada Bobby Satria Cukup menarik duel dari dua pemain ini Bukan pelanggaran Anang Maruf Luki Wahyu Oh Pelanggaran Isna Nali Terhadap Luki Wahyu Yang pencoba menerobos Masuk ke dalam kotak Penalti Ya menarik untuk melihat Peran seorang Luki Wahyu Di tim Persebaya Dimana semenjak Dia pulang dari Laos Otomatis dia menjadi Pilihan utama Di lini tengah Persebaya Surubaya Dan penampilannya Menurut saya Tidak pernah mengecewakan Dan pada sore hari ini Terlihat bahwa Perannya memang sudah Sangat penting sekali Bagi tim Persebaya ini Ferry Rotin Sulu Menjaga kaum bersudia 27 tahun Yang sempat disukakan Akan pindah Di putaran kedua ini Namun kita melihat Nampilan dari Ferry Rotin Sulu Di pertandingan pertama Sriwijaya FC Di putaran kedua Jarum Indonesia Super League Joss Maguire Joss Maguire Angkat gelang Dan hampir saja Iya Kita melihat percobaan Nusuk tadi Sebuah umpan dari Joss Maguire Dan kali ini Sebuah serangan balik Zahrahan Mencoba melewati Tiga pemain Obiora Richard Anori Obiora Iya Kita melihat ya Bagaimana Kit Kayamba juga Sedikit kecewa Bahwa Obiora Berkeputusan untuk Menendang langsung Padahal masih ada Seorang kit Kayamba Gams Namun Kita bisa melihat juga Tadi bagaimana Para pemain SFC Bisa begitu cepat Melakukan proses serangan balik Suatu hal yang patut Diwaspada Lini belakang Persebaya Dan saat ini Dan saat ini Sudah memasuki Menit ke-17 Kedudukan masih tetap 0-0 Untuk kedua kesebelasan Joss Maguire Joss Maguire Mencoba melewati Isnan juga sangat disiplin Menjaga daerahnya Kerap kali John Takpor Mencoba melewatinya Namun bisa saja Isnan Melakukan intercept Luki Wahyu Taufik Salam umpan Tanggung umpan Taufik tadi Arief Suyono Umpan panjang Pada Onori Obiora Umpan Pelanggaran menurut Asisten Wasit Kus Prianto Ya Satrio Sam Mat Halil Mencoba menusuk Dari sisi kiri Penyerangan Mata serangan Oleh Amri Zal Arief Suyono Obiora Salah komunikasi Takau Cida Mantan pemain Aldirex Nigata FC Singapura Precious Pada Bobby Satria Tony Sucipto Cukup petat Jayusman Triasdi Mengawal Dari pergerakan Striker-striker Dari Sriwijaya AFC ini Namun kita bisa melihat juga Para striker Sriwijaya Di sini Yaitu Kit Kayamba Dan juga Obiora Kerap bertukar posisi Mereka tidak pernah Diam di satu tempat Sehingga ini juga Diperlukan konsistensi Dari Anderson Da Silva Dan juga Jayusman Baik Takau Cida Bagaimana mereka Bisa mempelajari Gerak-gerak Duet striker Asin dari Sriwijaya FC ini Precious Angkat ke dalam kotak Penalti lagi Hampir saja Sebuah percobaan Dari Bobby Satria Tadi Ada dua Kesempatan tadi Bagi Sriwijaya Untuk membahayakan Gawang dari Persebaya Dan tembakan terakhir Dilewaskan oleh Tony Sucipto Masih lebar Tipis tadi Rahmat Poci Rifai Mencetak gol Di hujung pertandingan Saat Sriwijaya FC Menjamu Persebaya Di Stadion Jakabaring Yang menyelamatkan Dan juga memberikan Poin 3 Untuk Sriwijaya Tentunya Di putaran pertama Jayusman Salah mengumpan Pada Anang Maruf Kita lihat sedikit tegang Penampilan soalan Jayusman Triasdi Pada sore hari ini Kita bisa melihat Secara teknis Sebenarnya Para pemain Sriwijaya Begitu berada di atas Rata-rata Mereka Kerap kali bisa Melakukan dribble Ataupun menguasai bola Dengan sangat baik Terutama pada saat Kontrol pertama Tinggal Bagaimana adanya Sebuah motivasi tambahan Bagi mereka Agar terus tampil Fight Dan mempersembahkan Kemenangan demi kemenangan Seperti yang mereka tunjukkan Di dua musim belakangan ini Dimana mereka Bisa Mengakhiri kompetisi Dengan Menjadi juara Di 2007 Kita tahu Double winner Dan juga musim lalu Copa Indonesia Sangat bertolak belakang Dengan apa yang ditunjukkan oleh Para pemain Sriwijaya FC musim ini Ya Taufik berdual dengan Precious Emir Jarai Zahrahan Cukup cepat Pergerakan dari Kit Kayang Bagam Sekalau kita melihat tadi Namun terlambat Obiora Oh tanggung Umpan dari Zahrahan Kepada Sulaiman Alam Syah Anda resendasi apa Percobaan dari Luki Wahyu Bui Permana Lagi-lagi Percobaan yang kurang maksimal Dilakukan oleh Luki Wahyu Dari tembakan yang sangat jauh Dan berbau spekulasi Tentunya sangat membahagiakan Bagi seorang player Apabila sepanjang pertandingan Persebaya hanya bisa melakukan Eksekusi-eksekusi seperti ini Ya dan Tentunya eksekusi dari jarak jauh ini Juga Menguras stamina Seorang pemain ya Artinya kalau dilakukan Satu atau dua kali Itu adalah sesuatu yang Berbeda Namun jika terus dilakukan Maka ini tentunya Akan menguras stamina Isna Nali Ya umpahan terlalu kotak penalti Zarahan Percobaan dari luar kotak penalti Josh Maguire Ya Andi Odang John Takpor John Takpor Sob kali Ya kali ini Sebuah percobaan yang sangat baik Bumi Wopi Dari John Takpor On target Dan menyulitkan bagi Ferry Rotensulu Save pertama yang harus dilakukan Ya kita lihat ya Teknik menendang John Takpor juga sangat baik Ya Menendang dengan Tekanan tinggi Betul Artinya sangat keras Dan juga mengarah Beruntung bagi Ferry Ya berada pada Posisi yang Ideal Untuk melakukan penyelamatan tersebut Mat Halil Men crossing Dalam kotak penalti Masih dapat diselamatkan oleh Barisan pertahanan Sriwijaya Tidak ada kawan Di depan Mudah saja untuk Anderson Maupun Jay Yusman Takau Cida Membantu penyerangan Kate Kayama Gams Ya Membantu pertahanan Dari Sriwijaya Pemain yang sudah berusia 37 tahun Tidak muda lagi Seorang Gams Untuk bermain sepak bola Namun selalu melihat Kalau kita melihat Selalu Kate Kayama Gams Dalam keadaan yang sangat fit Di setiap pertandingan Amri Zal Amri Zal Obiora Duel heading Arif Suyono Arif Suyono Tony Sucipto Isnan Ali Obiora Jual dengan Jay Yusman Inilah yang akan sangat menentukan Bagi Sriwijaya FC Bagaimana peran Seorang Obiora Bersama Kate Kayama Mencoba di depan Kita melihat Hanya dengan diberikan Saudara Numpan Obiora Sudah bekerja sangat keras Memutar badan Dan juga mencoba Melakukan syuting Dan cukup sulit juga Tadi saya melihat Bagaimana Jay Yusman Mencoba menghalanginya John Takwor Berusaha Memainkan bola Lebih lama Oh Kali-kali Pemain-pemain Persebaya Mencoba dari luar Kotak penalti Untuk sekian kalinya Kurang sabaran Dari para pemain Persebaya Membuahkan hasil Yang kurang optimal Tentunya dengan tembakan-tembakan Jarak jauh yang tidak terkontrol Tony Sucipto Masih Tony Sucipto Obiora Kate Kayama Bentur Anang Maruf Arif Suyono Arif Suyono Baik sekali Kita lihat Yopi Bagaimana Arif Suyono Bisa menciptakan ruang sendiri Baginya untuk menembak On target Dan cukup berbahaya tadi Namun beruntung Endra Prasetya Masih dapat mengamankan bola Di antara tiga pemain Dia membuat ruang sendiri Untuk menembak Oh sayang sekali Terperangkap offside sebelumnya Andi Odang Andi Odang harus bisa mengontrol Larinya lebih baik lagi Yopi Karena beberapa peluang Terpikir bisa didapatkan dari Peran-peran yang dilakukan oleh Seorang Andi Odang Melalui kondisi seperti tadi Cukup keras kita melihatnya Di sana Taka Uchida melakukan Pelanggaran kepada Zarahan Namun saya melihat juga Bahwa ini adalah Sebuah antisipasi dari Uchida Karena tampak juga bisa jadi Akan termakan oleh skill Seorang Zarahan Kita melihat Bagaimana tidak ada Itikat dari seorang Taka Untuk menguasai bola Ya langsung menghalangi Seorang Zarahan Untuk Menunjukkan teknik individunya Dan Ini juga tentunya Sebuah Situasi yang sangat berbahaya Para pemain Sriwijaya Juga kerap kali mencetak gol Melalui tendangan bebas Dimana mereka selalu Menggunakan keunggulan Para strikernya Dari postur tubuh Belum lagi ada Precious Pemain belakang yang juga Cukup bongsor Berbahaya ini Suleman Alhamshana Sution Angkat ke dalam otak Minati Oh Hampir saja Kit Kayamba Gams Ya kita bisa melihat ya Di sini bagaimana Kit Kayamba Bisa memenangi Kop di udara Ya kita melihat Tendangan yang Tendangan bebas Umpan yang masuk Dan Anderson De Silva sendiri Kita melihat Cukup telat Dia mengantisipasi Laju bola Sehingga Kit Sebenarnya mengenai Kepalanya Namun tidak terarah sama sekali Ke gawang Endra Prasetya Mulai menunjukkan Tanda-tanda Yang sangat membayakan Di jantung pertahanan Persebaya Surabaya Luki Wahyu Sedangkan Kalau kita melihat Lini pertahanan SFC Terlihat mereka Sangat-sangat disiplin Artinya Tidak ingin Memainkan bola terlalu lama Langsung menyapu bola Ataupun membuang bola Sejauh mungkin Ini yang saya melihat Justru menyulitkan Para pemain Persebaya Untuk mencari celah Ya Untuk menerobos Jantung pertahanan Sriwijaya FC Anang Ma'ruf Anders Erda Silva Kaki yang cukup tinggi Tadi dari Prasetya Dengan menunjukkan Pool sepatunya Ya Mengakibatkan sebuah Setpiece yang cukup berbahaya Di daerah yang sangat-sangat Berbahaya Kita lihat Ya cukup berbahaya Dan inilah dia Bisa dapat dikatakan Spesialisasi Baik dari John Takpor Maupun Josh Maguire Yang kerap menciptakan goal Dari bola-bola mati Ada Anderson Erda Silva juga Di sini kita lihat Pemain belakang Yang juga memiliki Kekuatan Di kaki kanannya Dan kirinya Untuk mengeksekusi Sebuah Tendangan bebas Kita melihat Di sini Tiga opsi yang Sangat mematikan Dan nampaknya Ada variasi-variasi Yang cukup menarik Dipanggakan oleh Persembah Ada Taufik Josh Maguire John Takpor Sengkali Anderson Erda Silva Anang Maruf Umpan crossing Kedalam kotak penalti Mudah saja Untuk Ferry Rotin Sulu Ambrizal Donnie Sucipto Ambrizal Kembali Leon Wasit Cepat sekali Taufik kepada Andi Odang Masih membentur Precious Ya Andi Odang Yang sejauh ini Sudah menciptakan Delapan gol Untuk Persebaya John Takpor Sengkali Lagi-lagi Sebuah tembakan Yang belum on target Dari Persebaya Saya pikir John Takpor harus Lebih sering dilibatkan Dalam kondisi-kondisi Seperti ini Karena kita tahu Kualitas dan juga Kapabilitas Seorang John Takpor Yang sangat baik Sangat mengejutkan juga Dia baru mencetak Satu gol Yopi dan juga Bung Binder Pada musim ini Kita tahu Permainannya selalu Tidak pernah mengecewakan Namun Tentunya Kalau ada sedikit Komplain Adalah masalah finishing Yang tidak seperti Musim-musim sebelumnya Dimana dia sangat Berpengaruh Di Persitaran Jakarta Utara Zahra Angkerangan Ya Melewati dua pemain Membentur Anang Maruf Luki Wahyu Dwi Permana Adhalil Ya Berhasil melewati Amriza Adhalil John Takpor Sekongkali Masih John Takpor Berusaha melewati Bobi Satria Maupun Precious Taufik kembali Adhalil Andi Odang Obivaha melewati Obivaha melewati Obivaha melewati Arhalil Haripaha Di Verili Bitu Adhalil Keses Resist Terlalu sedap uted Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kembali sebuah pelanggaran kepada Kit Kayamba. Terima kasih. 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 John Takpor ya, kita melihat pada saat menguasai bola, dimana situasi tidak menguntungkan, ia akan selalu mencoba melewati pemain lawan dan disana kita melihat Isnan Ali ya, akhirnya melanggarnya Isnan kita melihat sepanjang 40 menit terus mengawal seorang John Takpor apabila John Takpor mendekati wilayah kotak penalti namun kali ini ia melakukan pelanggaran yang bisa berakibat fatal karena ini adalah sebuah tendangan bebas yang berada dan tepat mengarah ke gawang seorang Ferry Rotinsulo dan saya melihat ini tampaknya sebuah situasi yang sangat ideal bagi kaki kiri seorang Anderson Dasilva Anderson Dasilva yang sudah menciptakan 3 goals sepanjang musim ini dan juga ada Josh yang dengan placing-placingnya dapat membahayakan gawang Anderson Dasilva masih dapat ditip oleh Ferry Rotinsulo cukup menyulitkan bola tendangan yang cukup keras dari Anderson Dasilva tadi ya, kita melihat ya disini bukan hanya keras namun ia menggunakan teknik yang sangat tinggi memelintir bola dan hampir tadi masuk jika Ferry tidak siap siaga masih Anderson membantu Kate Kayambagams handball ya tampaknya Anderson Dasilva juga diberikan tugas untuk mendukung para rekan lainnya dalam hal melakukan selangan ke depan dan tampak ya begitu bernafsu dalam melakukan overlapping bahkan berada di posisi sayap tadi mencoba melewati Kit Kayambagams Luki Wahyu Bobby Satria dua pemain muda dari kedua kesebelasan berada di kotak penalti apakah dengan tendangan ini dapat menyamakan kedudukan sementara bersebaya tertinggal lewat gol Amri Zal Josh Maguire pemain asal Australia Luki Wahyu hampir saja lepas dari kawalan pemain belakang Sriwijaya ya sebuah peluang yang sangat baik diperoleh Luki Wahyu sayang tembakan yang masih jauh ke atas karena posisi tubuhnya tidak sempurna tadi tertutup oleh beberapa pemain Sriwijaya dan sedikit panik dia melepaskan tembakan ya ya dan kita melihat ya ada sedikit perbedaan pada saat para pemain persebaya melakukan eksekusi tendangan bebas ya artinya seharusnya disini mereka menempatkan pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi sehingga bisa menyulitkan pemain belakang Sriwijaya seperti Precious ataupun Bobby Satria namun kita melihat justru mereka menggunakan pemain tengah sehingga sulit tampaknya bagi mereka untuk mencetak bol dari proses tendangan bebas ataupun sepak pojok Anderson kita belum melihat performa yang terbaik dari Anamaru selalu mudah untuk kehilangan bola di penampilan perdananya setelah comeback dari Cedera saat melawan Persitara saat dilanggar oleh pemain Persitara sehingga membuat patah tangan dari Anang Maruf kembali Anang Maruf Luki Wahyu crossing dalam kotak penalti Arief Suyono kerjasama dengan Todi Sucipto umpan terobosan kepada Kate Kayambar Gams di depan Obiora pintar sekali kita melihat pemikiran seorang Gams melepaskan umpan yang sangat lekas kepada Obiora dan Obiora pun hampir tadi mencuri dari seorang Endra Prasete dan baik sekali inisiatif juga dari Endra untuk maju dengan cepat dan inilah salah satu faktor yang bisa membaikan Persebaya kembali yaitu proses serangan balik kilat dari para pemain Sriwijaya FC Andi Odang kalau kita melihat di babak pertama ini Andi Odang selalu bekerja sendirian tidak ada tandem di depan tidak ada Ngon Ajam maupun Andi Firmansyah yang turun pada babak pertama ini cukup mengejutkan juga dimana tidak adanya support bagi seorang Andi Odang mereka mengandalkan soalan John Tarpur tapi kita tahu bahwa John Tarpur lebih bergerak dari tengah dan juga dari wing untuk menuju ke depan sedangkan seorang Ngon Ajam akan menjadi tag token yang sangat baik tentunya bagi Andi Odang tentunya bisa menjadi alternatif di blok kedua nanti dengan tambahan waktu 1 menit diberikan oleh Wasit Viator Ambarita apakah dapat merubah kedudukan sementara dari 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya Isnan Ali Arief Suyano memperlambat memperlambat alur permainan pemain-pemain Sriwijaya dan berusaha mengendalikan permainan tersebut dan mitra sepak bolaan TV fluid panjang di babak pertama ini telah ditiupkan Wasit Viator Ambarita Terima kasih telah menonton!